Selamat datang kembali di Rekat Kapitalis, season ketiga, episode ketiga. Kali ini gue, Farhan, bersama dengan Julio. Halo. Kali ini kita akan bahas mengenai saham Antam yang naik sudah 60-an persen. Apakah saham Antam sudah kemahalan? Gila sih, Antam. Iya, Antam memang naiknya gila ya. Jadi sebelum mungkin perkenalan Antam dulu nih, jualan apa sih sebenarnya Antam ini? Jadi kalau misalnya kita breakdown dari penjualan si Antam itu sebenarnya dia jualannya emas ya. 72% dari emas, kemudian 18% dari feronikel, 4% dari nickel ore, bauxite ore-nya 3%, alumina, silver, dia juga dark pole cuman gak terlalu besar dan other precious metals lainnya. Jadi memang Antam ini erat kaitannya sama emas ya. Jadi emasnya itu penjualannya mencapai 72% dari keseluruhan penjualan mereka sampai September 2020. Nah bagaimana dengan kinerja Antam sendiri? Kalau kita lihat kinerja Antam di tahun 2020 sebenarnya ya sama seperti perusahaan-perusahaan yang lainnya. Tapi agak anehnya di Antam ini, kuartal pertama tuh sempat ngelamin kerugian 282 miliar. Dan sebenarnya revenue-nya lumayan, terus sampai di net profit jadi negatif. Kemudian yang luar biasanya lagi, di kuartal 2 dan kuartal 3, ternyata Antam kinerjanya mampu rebound. Meskipun revenue-nya turun, tapi gross profit-nya mampu naik. Bisa gitu ya? Bahan bakunya gue gak ngerti deh, mungkin ada penghematan bahan baku gimana gue gak ngerti. Kemudian operating profit-nya naik juga, net profit-nya juga naik juga. Ini kalau misalnya operating profit mungkin dia dari ini ya, dari apa? Dia kan ada investasi di perusahaan gabungan gitu deh. Nah dia dapat, untungnya sih dari situ kalau gue liat-liat ya, untuk yang operating-nya ya, kenapa bisa bagus. Itu juga ngaruh juga ke net profit-nya. Terus pas kuartal 3 2020, ini makin bagus lagi ternyata naik hampir 100% lebih, jadi 8,8 triliun. Gross profit-nya itu jadi 1,5 triliun. Operating profit jadi 989 miliar, dan net profit itu 751 miliar. Atau naik 104% untuk kuartal ketiga. Ini kuartal ketiga aja nih kita bicara. Nah makanya kalau kita liat di sini, di 9 bulan M20, net revenue-nya totalnya si Antem itu 18 triliun, gross profit-nya 2,9 triliun, operating profit-nya 1,4 triliun, dan net profit-nya 8,836 triliun. Kalau kita perhatiin dari sini, sebenarnya revenue-nya Antem dari 2017 sampai 2019 tuh revenue-nya bagus ya pertumbuhannya. Ya gak sih? Naik 39%, naik 100%, naik 29%. Tapi begitu nyampe di gross profit juga bagus, maksudnya dari 800 atau 100 triliun, 4,6 triliun. Tapi gue herannya ya, meskipun si revenue-nya naik, tapi gross profit-nya turun 4,6%. Ini perusahaan sebenarnya gimana? Maksud gue kinerjanya kayak gak bisa ditebak gitu loh. Aturan kalau dari top line, gross profit, harusnya sih pas udah di operating-nya ya bagus juga gitu loh. Terus giliran di operating profit-nya, ini naiknya lumayan kecang. Tapi pada saat, seperti yang gue bilang tadi, revenue-nya naik di 29%, di 2019 ntar malah si profit-nya itu malah turun 38%. Anjir, datanya ekstrim banget Pak itu operating profit. Makanya, maksud gue, Antem ini tuh gue rasa karena dari join operating sama perusahaan lainnya itu yang bikin kinerja dia tuh kayak kurang konsisten, kalau menurut gue. Mungkin kalau dari dianya sendiri mungkin lumayan oke lah ya, cuman pas ada joint venture itu yang menurut gue sih jadi kurang begitu bagus jadi kinerjanya kalau gue liat selama ini sih. Makanya juga kalau kita liat dari sisi valuasi sama dari PBV, emang valuasinya si Antem waktu 2015 itu sempat 0,21 ya, murah banget waktu harganya di 314. Kemudian karena valuasinya terlalu murah, maka harga samanya juga naik. PBV jadi 1,17 kali, jadi 895 rupiah. Kemudian di 2017 PBV-nya 0,8 lagi, turun lagi jadi 895. Dan di 2018 PBV-nya, eh sorry, harganya 765 dengan PBV 1x, 840. Di 2019 dengan PBV 1,1 kali. Ini masih wajar ya, jadi PBV-nya Antem kira-kira 1x lah untuk dari 2019. 2019. Cuman pada saat 2 kali ini, keadaannya beda lagi, mungkin sekarang udah 3,9 kali ya, karena harganya udah 3.200-an, kalau nggak salah Antem itu. Wow. Jadi PBV-nya udah sekitar 3 kali lebih, dan PI-nya udah 87. Sebelumnya, PI-nya Antem ini termasuk yang nggak normal ya, maksudnya PI-nya besar sekali. Cuman yang normal di tahun 2018 doang 11,24 kali. Dan market cap-nya juga jam, dari 2015 tuh udah cuman 3,7 triliun, jadi sekarang 72 triliun, 73 triliunan sekitar. Jadi memang luar biasa banget untuk dari market cap, PI, dan PBV-nya. Dan PBV-nya ini yang paling tinggi sejak selama 5 tahun terakhir, kalau kita lihat di sini. Terus juga margin-nya mampu bagus ya, jadi sekarang di 2020 ini, sampai 9 bulan, NPM-nya 4,6%, OPM-nya 7,98%, GPM-nya 16,1%, ROE masih 4%, ROA 2,7%. Nah, menurut lu, Antem ini, menurut lu bakal sustain lama nggak? Tapi apa, yaudahlah Pak Kak, udah kayaknya nggak bakal lanjut lagi gitu. Menurut lu gimana? Nah, kalau menurut gue nih, tren orang naruh duit, kan belakangan kemarin kan nih ya, kalau gue rasa ya, kan kayak aset-aset beresiko kan, semuanya kayak pada orang menghindari dulu kan. Terus orang banyak beli gold gitu kan, banyak beli emas kan. Nah, gue rasa itu inline banget sama harganya dia yang sampai sekarang ini, itu harga emasnya juga kan, harga emasnya naik juga kan. Nah, kalau di level sekarang sih, gue rasa kayaknya orang udah nggak se-hype itu lagi buat beli emas dah, segala macam. Iya, maksud gue, harga emas Antem juga udah mentok di sejutaan. Iya, kalau gue rasa sih, kayaknya nggak bakal yang lagi-lagi lagi, kayak yang kemarin ini gitu. Iya, tapi ada pendapat yang bilang bahwa ini baru fase awal. Dari boom komoditas. Dan kita kan sebenernya udah pernah bahas yang tentang harga emas itu kan, pada saat si dekat hubungannya, udah harga komoditas itu naik luar biasa. Iya, iya. Bisa tembus 2 ribu ya, waktu itu kita bilang ya. Iya, mungkin bisa ditembus 2 ribu dolar per troy ounce untuk yang emas. Ya, we never know sih, maksudnya. Tapi menurut gue sih, kalau Antem udah naik ke 3.200an ini, menurut gue terlalu cepat sih, kalau menurut gue ya. Kan ekspektasinya kan masih sideways ya. Maksudnya, oke lah, ini kita ekspek sih, Antem di 2021, kinerjanya bakal luar biasa. dan keparahasin dari sekarang gitu loh. Maksudnya, kalau baru berapa hari bursa aja udah naik 60%, ya, lu butuh kinerja yang luar biasa banget di tahun 2021 untuk bisa, untuk catching up sama kinerja lu kan, dengan kinerja harga saham dan kinerja keuangan lu. Itu kan, maksud gue, gila. Mau naik berapa persen ininya, revenue-nya, net profit segala macem. Jadi kayak, apa ya, ya mungkin akan naik lagi sih, mungkin akan naik lagi. Ya, in the long run lah kayaknya ya. Iya, mungkin akan naik lagi. Cuman, ya pasti ada koreksinya lah, nggak mungkin dia naik-naik gilaan gini. Memang trend-nya uptrend banget. Kalau gue bilang uptrend banget sih, ya uptrend maksud gue sih, Antem ini. Mau dilihat dari kacamata manapun ya, dia super uptrend. Dan mending, kalau kita lihat nih ya, bener nggak sih saham Antem kemahalan, mungkin kita lihat dulu dari 2021, year mover-nya, dari awal tahun sampai tanggal 13 Januari. Jadi Antem, nggak ini berkasa market cap sih, kalau dari IDX. Jadi Antem itu udah naik 61,2 persen. Bayangin loh, baru dari tanggal 2 Januari, sampai tanggal 13, udah naik 61 persen. Itu gila maksud gue. Dan Bank Mega, naik 80,6 persen. Kalau Bank Mega ini kan, ya menurut gue sih. Market capnya kecil. Iya. Menurut gue sih masih, market capnya 90T bro. Tapi barangnya di market tuh, dikit ya? Dikit bro. Banget. Tapi kenaikan Mega ini, bukan karena kenapa-kenapa ya, karena Mega ini di, ada grup Salim masuk ke Bank Mega. Jadi dia cukup menopang, kenaikan harga si Bank Mega sih. Si Salim juga masuk ke, grup Salim ya, masuk ke Bank Ina juga masuk. Kemudian dia masuk ke Bank Mega juga. Tapi masih jadi minoritas sih, belum jadi mayoriti. Nah, balik lagi ke Antem. Antem udah naik 61,2 persen, dan MTEC udah 35 persen. NKP 28,8 persen. Jadi, memang di antara saham-saham metal mining ya, yang paling naiknya kenceng tuh, salah satunya mungkin Antem. Kedua, INCO, TINS, MDK, baru PSAB. Dan kalau kita lihat di sini, memang PBV dari si saham-saham metal mining ini, tinggi-tinggi ya, MDKA 6,85 kali gila. Bahkan, gila banget. 6 kali book value. 6 kali book value ya, MDKA loh. PSAB 1,32, TINS 2,91, INCO 2,34, Antem 3,96, dengan harga 3,120. Udah mau 4 kali Antem itu. Iya. Jadi, ya tergantung nih, mau, kalau benchmarknya MDKA, ya berarti Antem bisa ke 6 kali juga nanti, someday. Berarti, saran harga Antem itu bakal ke 5 ribuan lagi. Dan 5 ribuan itu adalah harga tertinggi Antem, sepanjang sejarah di tahun 2012-an, kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Antem itu pernah 5 ribu, dan bayangin pada saat harga di 300, dari 5 ribu, itu kan jauh banget, maksudnya gapnya. Jauh banget itu udah 300 ke 5 ribu, dan sekarang udah 3.120. Gue nggak tahu apakah Antem akan menuju 5 ribu, tapi secara historis, Antem pernah di harga 5 ribu. Dan itu menurut gue, bukan hal yang nggak mungkin, mengingat kenaikannya keluar dari biasa, selama ini sih, menurut gue. Tapi sekali lagi, market bukan dikendali gue sama Julio, market dikendali sama orang-orang yang terjun di pasar, bukan oleh kita berdua. Iya. Dan PI-nya juga, kalau kita lihat, Antem 89, terus INCO 61, TENS 56, MDKA 68, Gila ya. Gue ngeliat PI-nya kayak IPS. Gue pikir IPS tadi, ini IPS ya? PI ternyata. Maksud gue? Di atas 50 kali. Iya, ini sebenarnya udah apa ya? Udah nggak masuk akal sih, oke sebenarnya. Iya. Gila sih. Bro, udah nggak masuk akal sih sebenarnya, kalau kita lihat dari pakai secara wajar ya, cuman karena memang sampe uptrend, industri-nya lagi in banget, jadi ya mungkin. Tapi memang, tapi memang kayak gitu sih bro mungkin ya. PI- ratio di industri metal, metal ini emang segitu kayaknya bro. Enggak sih. Menurut gue, kan kalau kita lihat baca historisnya, Antem paling satu kali kan. Oh iya ya? Satu setengah lah. Maksud gue, baru tahun ini aja dia nyampe tiga, hampir empat kali lagi. Ya, mungkin karena emang ada, mungkin Antem itu salah satunya yang bikin dia naik, ekspektasi dari, apa, dia kan bikin public battery, barang Pertamina, segala macam, INCO, segala macam. Iya ya, ada lithium ya itu. Iya, tes lama, mau masuk, jadi maksud gue gimana ya? Gini loh, apa, kalau misalnya itu diundur atau gimana, bisa hancur-hancur harganya, misalnya batal atau gimana, ada berita jelek yang gak enak aja, mungkin bisa dijual secara masif Antemnya. Iya ya. Kalau misalnya itu semua gak sesuai sama, yang udah diekspektasiin ya, tapi gue berharap sih ya, tentang Antem bisa sesuai ekspektasi, tapi itu sulit banget sih, mengingat harganya udah 3 ribu. Kalau misalnya harganya masih di 800, mungkin gue masih bisa berani bilang, udah Antem ini layak dibeli, tapi sekarang, ya udah susah mau Antem masih enak dibeli apa enggak, soalnya udah pipis gini, dan kalaupun lo masuk, ya masuk paling untuk secara singkat aja, 3 hari trading atau 5 hari trading, gak yang dalam waktu yang lama-lama banget sih menurut gue. Nah terus, orang kan kemarin, orang banyak beli emas ya, sekarang gue gak tau ini ya, ini inian gue doang nih, sekarang orang kayaknya banyak beli Bitcoin, loh. Iya, itu benar juga sih. Pindah nih kayaknya, lo liat sekarang berapa, satu coin ya Bitcoin-nya itu. Kalau gak salah udah turun lagi sih, soalnya sempat 35 ribu, terus turun ke 32 kalau gak salah. Iya, memang sih fluktuatif sih, cuman kayak ada perpindahan, ya gue gak tau sih itu sustain atau enggak sih, cuman ada tren kayak gitu kayaknya banyak tuh, Bitcoin. Iya, cuman apa ya, ya gak semua orang ngerti Bitcoin sih, maksud gue, ada yang memang ngerti cryptocurrency, cuman kayak gue pribadi, gue gak ngerti sih sebenernya. Iya, gue juga belum beli juga. Iya, masalahnya kan dia, gue gak tau sih cara kerja gimana, underlying apa segala macem, jadi based on technical aja. Masih belum bisa diterima otak kita ya? Iya, mungkin kita yang masih ketinggalan jaman kali ya, jaman dulu kita. Gue juga belum nyampe sih itu otak gue. Masih kecanggihan ya? Iya, terlalu canggih menurut gue. Terlalu canggih sih Bitcoin menurut gue. Tapi someday mungkin ke situ sih arahnya. Iya. Dan apa bro? Menurut lo, bener gak sama antamanya kemahalan apa enggak? Menurut gue sih, kalau dengan valuasi di peers-nya yang rata-rata 3,48, ya menurut gue sih agak kemahalan ya, kalau dibandingin sama income teams. Tapi kalau dibandingin sama yang player MDKA, mungkin masih under value kelihatannya. Ya PSAB kan rugi juga ya, jadi wajar PBV-nya masih 1,32. Mungkin di antara kelima saham ini, mungkin yang bisa dilayak diperhatiin, mungkin PSAB kali ya, kalau gue liat-liat. Kalau PSAB masih PBV-nya 1,32 kali, kalau kedua kali atau 1,5 kali, mungkin lumayan banget sih. Sama mungkin yang kedua, inko-inko meskipun harganya udah di Rp6.650, tapi PBV-nya masih 2,34 kali. Ya balik lagi sih, PBV-nya emang udah 61 kali, cuman dengan ekspektasi yang seperti itu, ya menurut gue sih masih, yaudah lah, masih wajar-wajar aja lah. Dan kalau misalnya bagi yang belum masuk sih, menurut gue tunggu nanti sih kalau gue bilang. Iya sih. Tunggu nanti. Tidaknya lu terlalu ini banget, terlalu gambling banget kalau kita masuk. Iya, kalau sekarang ya, kecuali lu megang dari sebulan yang lalu, misalnya dari Desember. Misalnya masih ada yang megang dari harga Rp1.500, Rp1.000. Lu keep sekarang gak apa-apa. Lu keep sekarang gak apa-apa. Iya, lu masih punya nyali, oke deh. Iya, lu keep sekarang gak apa-apa. Maksud gue, ya lu udah profit 100% lebih, ya itu semua apa lagi. Iya kan? Cuman kalau lu masuk udah sekarang sih, nanti dulu deh. Mendingan lu lihat dulu kinerja kuartal 4 2020 kayak gimana, kinerja kuartal 1 2021 kayak gimana. Kalau misalnya di antara kelima saham ini, Teams kan rugi ya kalau Teams ya. Kalau gue bilang sih, yang bisa peluang turn around story justru sih Teams menurut gue sih. Jadi pada saat si earnings-nya ini kembali jadi positif gitu, maksud gue ini justru bakalan bagus banget untuk Teams menurut gue ya. Soalnya kan kalau dari rugi ke plus itu kan apa sih, kayak turn around banget itu kelihatan dari rugi jadi untung lagi. Menurut gue justru yang selain pas AB mungkin yang menarik Teams sih. Kalau misalnya dia berhasil turn around story ya di 2021, di kuartal pertama dia bisa untung, pasti harga sama bisa naik lagi dari 1.925. Mungkin ke 2.500. 2.500 Teams? Iya. Kalau misalnya kinerjanya bagus menurut gue sih fans-fans aja ya. PBV-nya turun. Ya emang sih PBV bakalan turun paling 2,8 atau 2,7 sih. Kalau di earnings-nya naik. Tetapi plus yang penting kerjanya naik lah. Itu menurut gue masih, bukanlah masuk akal ya, masih oke lah untuk dijadikan kenaikan. Jadi menurut lu gimana? Antam kemahalan nggak? Atau kemahalan ya menurut lu ya? Iya. Menurut gue juga sama kemahalan. Jadi kalau misalnya kalian mau investasi, mendingan di antara kelima saham ini, mendingan tunggu laporan keuangan kuartal 1 atau kuartal 1 2021. Atau kalian emang kalau misalnya, ah gue udah nggak sabar, ya silahkan aja beli. Cuman harap perhatikan stop loss dan taking profit-nya di berapa. Itu udah diputuhkan dari awal. Soalnya ini sampe uptrend. Buka aja bisa 3% sendiri gitu. Maksudnya dari pembukaannya udah 3%. Jadi pas jalan udah tinggal 10% atau segala macem. Itu yang perlu diperhatiin sih. Dan mungkin sekarang kan masih auto reject bawahnya masih 6%. Jadi masih oke lah. Iya masih kejaga. Masih kejaga lah. Coba nanti udah dibuka. Udah dibuka ya, lu pusing sendiri dan nanti. Bisa ada kejadian bakalan ada auto reject bawah 25% bisa antam. Kalau misalnya ada berita jeleknya yang parah banget. Bisa kayak gitu ceritanya. Jadi be careful. Cari perusahaan yang valuasinya masih masuk akal. Dan kinerjanya masih bagus. Dan kalau kalian mau masuk, Mendingan nanti aja. Kalau bagi yang gak sabaran ya, Kalian bisa ikutin di antara kelima saham ini secara teknikal. Itu sih saran dari kita. Dan mungkin itu aja untuk pembahasan saham antam. Jangan lupa untuk like dan subscribe Okon YouTube Rekat Kapitalis. Dan disclaimer, Segala rekomendasi dan analisis saham Oleh Rekat Kapitalis melalui YouTube dan podcast Hanya lalu pilih pribadi. Kita gak bertanggung jawab Atas keuntungan dan kerugian yang Anda alami Dari aktivitas investasi yang Anda lakukan. Kalau ada pertanyaan bisa email juga ke Rekat Kapitalis at gmail.com Gue Farhan dan Julio pamit nunggu diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.